Hai Sobwas, kembali lagi di Tips Loos CPNS PPKP. Kali ini Riris nggak sendirian, Riris ditemani oleh Kak Gilang. Hai Sobwas. Oke Kak Gilang, kita mau ngapain hari ini? Jadi kita mau bahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang paling sering diajukan pada saat mengunggah dokumen gitu Riris. Jadi kan banyak tuh pertanyaannya berulang-ulang gitu kan. Jadi daripada kita aja berulang-ulang, yaudah kita bikin aja videonya biar bisa menjawab gitu. Kayaknya ini nggak 2 menit lagi ya? Nggak, lebih Ris, banyak nih. Oke Kak Gilang, jadi emang tahap ini tuh yang paling bikin pejuang CPNS tuh bunda gulana gitu lho. Galau, terus nggak bisa tidur, sampai mimpi buruk gitu lho kan. Aduh, kamu pengalaman sekali. Iya, saya pernah mengalaminya kebetulan. Ya, dan kamu selamat ya. Jadi jangan takut Sobwas, dia sudah mengalaminya dan dia selamat sehingga dia berada di sini sekarang. Ya benar. Oke, gimana kalau kita langsung ke pertanyaan-tanyaan? Oke, mulai aja Ris. Tentang pas foto. Oke. Ukuran foto ini gimana, Kak Gilang. Ukuran foto ya. Jadi kalau kita lihat di pengumuman, poin 4 nomor 5. Di sana disebutkan pas foto ukuran 4x6, kan? Yang 4x6 itu kan adanya waktu dicetak. Di kartu pendaftaran. Iya. Waktu di SKD atau SKB. Kalau kita mengunggah, kan nggak ada ukuran 4x6, 3x4. Yang ada adalah ukuran kilobyte. Jadi, di aturan itu dijelaskan lebih lanjut bahwa ukuran kilobyte yang dibutuhkan adalah berapa Ris? 120 sampai 200 kilobyte. Nah, jadi kalau Sobwas mau mengunggah foto untuk pas foto tersebut, pastikan ukurannya antara 120 sampai 200 kilobyte gitu. Nah, gimana sih cara ngompresnya gitu? Oh iya ya, kalau kelebihan ya. Kalau file-nya di atas 200 kilobyte itu harus dikompres. Cara ngompresnya, kita bisa menuju. Nah, di sini ada Instagramnya SSCN. BKN. Bisa dilihat di sana cara kompres berkas CPNS. Nah, ikuti aja panduan di sana ya. Belajar. Iya, sekalian belajar. Biar kita nggak perlu mandu lagi. Biar Sobwas mandiri gitu. Pertanyaan selanjutnya. Oke Ris. Mengenai akreditasi, ini paling banyak ditanyain sama Sobwas kalian. Perlu nggak sih kita tuh mengunggah akreditasi? Jadi, akreditasi ini ditujukan untuk lulusan PTN luar negeri yang mendaftar pada formasi cum laude. Nah, jadi kalau Sobwas tidak termasuk kepada golongan tersebut, tidak perlu merisaukan hal tersebut. Gitu Ris. Jadi, misalkan nih, kalau saya dari PTN dalam negeri melamar cum laude atau formasi umum. Jadi, dokumen saya cuma ada 6 ya? Iya, benar sekali. 6. Lanjutnya nih. Oke, masih ada. Masih banyak dong. Kalau misalkan ada typo yang gimana, Kak? Waduh. Terus misalkan tidak sesuai dengan ketentuan format file sampai salah unggah gitu. Masihkah ada maaf untuk kami? Saran saya sih, kalau udah kayak gini ya, ya Sobwas banyak-banyak berdoa aja ya, banyak-banyak beribadah. Nah, masalah ini sebenarnya, ini kan masalah ketelitian ya. Sebagai ASN, kita itu dituntut untuk teliti gitu. Dalam bekerja, dalam berbuat. Kita harus teliti, memperhatikan hal-hal kecil yang kelihatan yang nggak penting, padahal penting gitu. Jadi, kalau yang udah terlanjur ya, banyak-banyak berdoa. Kalau yang belum, lebih hati-hati dan teliti gitu ya. Benar sekali Riris. Hati-hati dan teliti, itu kuncinya. Jangan juga nih, kalau misalkan kita gagal jadi ASN gara-gara hal sesepele ini. Nah, itu. Oke deh, lanjut lah ke pertanyaan selanjutnya. Ya, masih ada nih kayaknya nih. Mengenai surat lamaran dan surat pernyataan nih, gimana nih bisa dijelasin ya. Jadi gini, format surat lamaran dan surat pernyataan sudah ada kan di website kita, di website BPKP. Nah, itu Sobwas tinggal unduh gitu. Terus surat lamaran ini disesuaikan dulu, disesuaikan formasi. Nah, kalau ada, poin, sini nih. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan unggah dokumen pendukung lainnya kan, nomor 6 tuh, unggah dokumen pendukung lainnya. Kalau Sobwas tidak termasuk lulusan PTN luar negeri, putra-putri Papua Barat, Papua, disabilitas, atau kumlot, yang tidak perlu mengunggah dokumen pendukung lainnya, poin ini boleh dihilangkan aja gitu. Hilangkan. Karena kan Sobwas tidak mengunggah dokumen tersebut kan, jadi yaudah, tidak perlu ada poin ini gitu. Jadi memang disesuaikan informasi yang diambil ya Kak Giladar? Iya, disesuaikan. Kuncinya Sobwas adalah hati-hati dan teliti. Nah, satu lagi nih Ries. Kan nanti diunggah tuh ya surat pernyataan sama surat lamaran ya. Nah, tempat film mengunggahnya juga harus diperhatikan gitu. Surat lamaran diunggah di? Surat lamaran. Surat pernyataan diunggah di dokumen lainnya. Jadi jangan sampai salah film, salah mengunggah dokumen. Lagi-lagi, teliti dan hati-hati. Nah, benar sekali Ries. Oke Kak Gilang, kayaknya udah cukup deh pertanyaan Q&A ini. Wah, syukurlah. Ada, oh iya, ada pengumuman nih dari BKN ya? Oh iya, iya, benar-benar Ries. Jadi kemarin ada pengumuman dari BKN bahwa pendaftaran diperpanjang ya, sampai tanggal 15 Oktober gitu. Masih banyak waktu Sobwas untuk lebih mempersiapkan diri ya, untuk mendakarkan ke CPNS ini. Jadi, kalau Sobwas-Sobwas pengen tahu tips dan trik pada saat mendaftar itu, Sobwas-Sobwas bisa lihat di postingan kita sebelumnya yang ada Ries-nya. Nah, cari aja, scroll, ada kok. Oke Sobwas, sekian dulu ya. Sampai jumpa di tips-tips selanjutnya. Dadah!